Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Salah satu gelaran otomotif yang tidak boleh dilewatkan tiap tahunnya adalah Gias, apalagi event ini juga tidak lama lagi akan diselenggarakan. Kabar baiknya, tahun ini event Gias cukup banyak kedatangan merek atau brand otomotif baru sehingga beragam mobil menarik dipamerkan tahun ini. Mulai dari SUV, MPV, City Car, dan juga EV. Bagi kamu yang penasaran dengan mobil apa saja yang dipamerkan, kali ini kita akan membahas beberapa mobil menarik yang kamu nantikan saat event berlangsung. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas 10 mobil terbaru yang rilis di Gias 2024. Penasaran mobil apa saja itu? Di video kali ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di at betitik otomotif.ca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Nomor 10 BAIC BJ40 Plus Produsen mobil asal China, BAIC, kini resmi hadir di Indonesia melalui kemitraan strategis dengan PT. GIO Distribusi Indonesia. Merk yang berbasis di Beijing ini telah memulai memasarkan model SUV terbarunya, BJ40 Plus, di pasar Indonesia. SUV ini tidak hanya akan diimpor, tetapi juga dirakit secara lokal menunjukkan komitmen BAIC terhadap pasar Indonesia. Untuk itu, BJ40 Plus hadir dengan satu pilihan mesin yang canggih, yaitu mesin bensin 4 silinder 16 katup 2000 cc DOAC yang dilengkapi dengan turbocharger. Mesin ini dikombinasikan dengan transmisi otomatis 8 percepatan memberikan pengalaman berkendara yang mulus dan responsif. Sistem penggerak mobil ini menggunakan elektronik transfer case dengan center differential lock dan board corner yang sangat andal dalam menerabas medan berat dan memberikan stabilitas di berbagai kondisi jalan. Dengan penggerak 4 roda, BAIC BJ40 Plus mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 221 tenaga kuda dan torsi puncak mencapai 380 Nm. Mencidikannya SUV yang kuat dan tangguh. SUV ini diakini akan menjadi peseng unggul di segmen kendaraan serbaguna, khususnya untuk kendaraan berpenggerak 4 roda atau 4x4. Menarik minat para pecinta off-road dan pengguna jalan perkotaan yang membutuhkan kendaraan serbaguna. Tentu sangat menarik untuk melihat secara detail mobil ini di event Gias mendatang. Nomor 9 Nissan Sakura Setelah sekian tahun diluncurkan di Jepang, akhirnya PT Nissan Motor Distributor Indonesia membawa Nissan Sakura. Mobil listrik mungil yang di Jepang ini masuk dalam kategori K-Car ke pasar Indonesia. Mobil ini memiliki spesifikasi yang menarik. Nissan Sakura dilengkapi dengan baterai lithium-ion berkapasitas 20 kWh yang ditempatkan di bawah lantai mobil. Dengan baterai yang terisi penuh 100%, mobil ini mampu menempuh jarak hingga 180 km hanya dengan sekali pengecasan. Motor listriknya memiliki tenaga sebesar 63 daya kuda dan torsi 195 Nm yang disalurkan ke roda depan, memungkinkan performa yang cukup bertenaga untuk ukuran mobil listrik kecil. Nissan Sakura diklaim mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 130 km per jam, menjadikannya pilihan yang cukup kompetitif di segmen mobil listrik. Selain itu, kemampuan akselerasinya dari 0 hingga 100 km per jam juga menjadi salah satu fitur menarik dari mobil ini. Saat ini, Nissan Sakura masih dalam tahap penjajakan pasar di Indonesia. PT Nissan Motor Distributor Indonesia sedang melakukan survei dan analisis terhadap kebutuhan serta preferensi konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinan besar mobil ini akan dibawa terlebih dahulu ke event otomotif terbesar seperti Gias untuk mendapatkan feedback langsung dari konsumen dan pelanggan potensial di Indonesia. Dengan strategi ini, Nissan berharap dapat menilai secara lebih baik bagaimana respon pasar terhadap Nissan Sakura sebelum melakukan peluncuran resmi. GMW Tank 300 GMW Tank 300, SUV compact dari China ini semakin mendekati pasar Indonesia dan akan segera diluncurkan. Mobil ini memiliki potensi untuk menjadi pesaing serius bagi Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pacero Sport di Indonesia. Secara teknis, GMW Tank 300 dilengkapi dengan mesin 2 liter turbocharged inline-4 yang mampu menghasilkan tenaga hingga 220 PS dan torsi mencapai 380 Nm. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis, 8 percepatan dan sistem penggerak 4 roda yang dapat dikontrol secara elektronik. Fitur-fitur teknis yang menonjol dari GMW Tank 300 meliputi sistem kendali segala medan dengan 9 mode berkendara, serta kemampuan untuk melewati genangan air dengan kedalaman maksimum 700 mm. Di dalam kabin, mobil ini dilengkapi dengan kluster instrumen digital 12,3 inci dan layar sentuh infotainment 12,3 inci. Fitur standarnya termasuk sistem audio Infinity dengan 9 speaker, AC otomatis dan berbagai fitur lainnya yang menambah kenyamanan dan keamanan pengguna. GMW Tank 300 diproyeksikan akan diperkenalkan pada event Gias mendatang. Menarik perhatian sebagai opsi baru di segmen SUV yang kompetitif di Indonesia. 7. Toyota Hilux Rangga Diposisikan tepat di bawah Toyota Hilux Single Cab, Hilux Rangga 2024 tidak seperti pickup pada umumnya. Mobil ini sendiri tidak hanya menawarkan durabilitas tetapi juga menawarkan kenyamanan berkendara. 8. Dibangun di atas platform EMV, terlihat bahwa Hilux Rangga membawa varian diesel manual transmission standar, di mana pada bagian depan lampu utama menggunakan bohlam halogen. 9. Grillnya full hitam termasuk tulisan di Toyota Tengah. 9. Lampu Sane diletakkan tepat di samping lampu utama dan fender di atas roda depan. 10. Pada fender sebelah kanan terdapat antenna pride yang dapat dinaikkan ataupun diturunkan secara fleksibel. 11. Sebagai identitas di bagian pintu sampingnya, terdapat tulisan Hilux Rangga tepat di samping handle pintu. 11. Mengenai bugnya, model yang ditampilkan mengusung bukaan 3-way, di mana bug dengan bukaan 3-way ini memudahkan pengguna ketika ingin menaikkan atau menurunkan barang, karena selain belakang juga bisa dilakukan dari samping. 11. Hilux Rangga sendiri soal mesin menggunakan mesin diesel manual transmission standar 2393 cc 16V DOAC, di mana mesin ini setidaknya mampu menghasilkan tenaga hingga 150 PS dan torsi sebesar 343 Nm. 12. Walaupun sebelumnya mobil ini sudah diperkenalkan, Toyota kemungkinan akan membawanya di gias mendatang. 6. BYD M6 Produsen mobil listrik asal China BYD atau BYD memberi sinyal kuat akan menghadirkan mobil MPV M6 di Indonesia, bersaing dengan segmen yang telah dihuni oleh Toyota Kijang Innova. M6 ini juga diduga merupakan model generasi terbaru ASICS yang sudah dikenal di Indonesia karena digunakan oleh perusahaan taksi Bluebird sebagai armada regulernya. Sementara itu, desain M6 diakini berbasis Song Max EV, sebuah mobil setir kanan yang pernah dipermirkan BYD di Bangkok International Show. Mobil ini kemudian diberi nama M6, mengikuti nama yang sebelumnya digunakan untuk MPV pintu geser BYD yang terkenal. MPV ini sudah dibekali dengan baterai Blight berkapasitas 71,8 kWh, memberikan jarak tempuh yang impresif hingga 500 km dalam sekali pengisian penuh. Tenaga yang dihasilkan oleh M6 sebesar 204 hp dan torsi puncak mencapai 320 Nm, memungkinkan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam 8,6 detik, menunjukkan performa yang tangguh untuk sebuah MPV listrik. Belakangan, M6 sudah terpergok kamera netizen berada di Indonesia, menunjukkan bahwa mobil ini kemungkinan sedang diuji jalan sebelum diluncurkan secara resmi. Kehadiran M6 di Indonesia menandakan langkah strategis BYD untuk memperluas pasar mobil listrik mereka, menawarkan alternatif ramah lingkungan dengan teknologi canggih dan performa yang memadai. Hyundai N-Vision 74 Hyundai kali ini tentu akan membawa sejenak produk atau mobil andalan mereka untuk event gias mendatang. Salah satu mobil yang paling dinantikan oleh para pecinta otomotif adalah Hyundai N-Vision 74, sebuah kendaraan retro dengan tampilan futuristrik yang bertenaga hidrogen. Mobil ini unik karena menggunakan dua sumber tenaga, yakni full stack dengan kapasitas 95 kW dan baterai berkapasitas 62 kWh. Kombinasi ini memungkinkan N-Vision 74 untuk menghasilkan tenaga hingga 670 tenaga kuda dari motor elektrik gandanya. Menariknya ketika produksi selesai, tenaga mobil ini akan meningkat hingga mencapai 800 tenaga kuda, menawarkan performa yang sangat impresif. Soal daya jelajah, Hyundai mengklaim bahwa mobil ini mampu menempuh jarak hingga 600 km dengan sekali pengisian, menjadikannya sangat efisien untuk kendaraan bertenaga hidrogen. Karena mobil ini masih merupakan sebuah mobil konsep, kehadirannya digias jelas, hanya untuk dipamerkan dan menghilangkan rasa penasaran para pecinta otomotif terhadap Hyundai N-Vision 74. Para pengunjung akan mendapatkan kesempatan langkah untuk melihat langsung inovasi terbaru dari Hyundai yang menggabungkan desain retro dengan teknologi futuristik. Meskipun saat ini hanya untuk dipamerkan, Hyundai telah mengumumkan bahwa N-Vision 74 akan masuk produksi pada tahun 2026 di Korea. Produksi ini akan sangat terbatas dengan hanya 100 unit yang dijual, menjadikannya koleksi eksklusif bagi para penggemar mobil di seluruh dunia. 4. Honda Sustaina C Salah satu mobil yang sangat menarik untuk dilihat atau dikunjungi di ajang gias mendatang adalah konsep mobil berkelanjutan dari Honda. Konsep mobil ini yang telah menarik perhatian banyak pihak menunjukkan komitmen Honda terhadap masa depan yang lebih ramah lingkungan. Mobil tersebut adalah Honda Sustaina C, sebuah kendaraan yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, yakni resin akrilik yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Penggunaan resin akrilik ini tidak hanya menjadikan bodi kendaraan lebih ramah lingkungan, tetapi juga menghilangkan kebutuhan untuk pengecatan mengurangi jejak karbon dari proses manufaktur. Selain itu, resin akrilik juga dikenal memiliki daya tahan yang baik, menjadikan Sustaina C tidak hanya hijau tetapi juga tangguh. Ketangguhan lain dari kendaraan listrik inovatif ini adalah penggunaan panel surya. Panel surya ini terintegrasi pada kap mobil dan berfungsi mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang kemudian digunakan untuk membantu mengisi baterai mobil. Dengan teknologi ini, mobil konsep Sustaina C dapat berkendara sejauh 6 km hanya dengan menerima sinar matahari pada siang hari, memberikan solusi praktis dan ramah lingkungan untuk mobilitas sehari-hari. Teknologi panel surya ini juga mencerminkan upaya Honda dalam mengeksplorasi sumber energi terbarukan untuk masa depan transportasi. Meskipun Honda belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kapan mobil konsep Sustaina C ini akan diproduksi secara massal, antusiasme terhadap mobil ini tetap tinggi. Kehadiran Sustaina C di Gias nanti akan memberikan kesempatan langkah bagi para pengunjung untuk melihat langsung inovasi terbaru dari Honda. Ini juga menandai langkah penting dalam evolusi mobil ramah lingkungan yang tidak hanya mengandalkan baterai listrik, tetapi juga memanfaatkan energi surya. JETOR DESING Merek asal China, JETOR, nampaknya juga akan meramaikan pasar mobil di Indonesia. Merek ini sendiri sebagaimana diketahui berada di bawah naungan cherry serta langsung merilis dua model, salah satunya adalah JETOR DESING. Mobil ini sendiri merupakan sebuah mobil berjenis SUV ringkas bergaya crossover 5 penumpang. Di China, DESING punya dua model, yaitu bensin dan juga plug-in hybrid. Ada pun model bensin, punya dua tipe yaitu 1,5 liter turbo dan 1,6 liter turbo yang dipadukan transmisi manual 6 percepatan, atau Matic Dual Clutch Transmission. Tampilan eksterior DESING pada dasarnya khas crossover masa kini. Pasia depan agresif dengan lampu DRL yang sipit dan lampu utama di bagian bawah, di mana bentuk grillnya intimidatif, menyeratkan mobil yang bisa melaju kencang. Interior DESING dilengkapi dengan layar berukuran 15,6 inci serta digabungkan dengan chip performa tinggi Snapdragon generasi ketiga. Soal mesin, mobil ini menggunakan mesin 1500 cc turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 154 daya kuda pada 5.500 rpm dan torsi sebesar 230 Nm. Sedangkan pilihan mesin lainnya menggunakan mesin 1600 cc yang sanggup menghasilkan tenaga hingga 194 daya kuda serta torsi sebesar 290 Nm. Ada pun DESING sendiri bakal meluncur di Indonesia melalui mesin 1500 cc dan langsung berhadapan dengan pesaing seperti Mitsubishi X-Force, Honda HR-V, serta Hyundai kereta. NETA X PT NETA Auto Indonesia akan ikut meramaikan ajang Gias di 2024 dengan memperkenalkan produk terbaru mereka. Pada pameran otomotif mendatang tersebut, NETA akan menghadirkan model terbaru mereka yaitu NETA X. Mobil ini merupakan salah satu inovasi terbaru dari NETA yang diproduksi secara lokal, menandakan langkah maju dalam industri otomotif nasional. Hal ini diketahui tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 44% dengan demikian, NETA X tidak hanya menjadi simbol inovasi teknologi tetapi juga kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian lokal. NETA X sendiri memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan model sebelumnya, atau NETA V2. Sebagai SUV listrik, NETA X dirancang untuk bersaing di segmen yang sama dengan Cherry Omoda E5, serta Hyundai Aenok V. Dua model yang sudah dikenal luas di pasar otomotif Indonesia. Dari segi spesifikasi, NETA X dilengkapi dengan dinamo yang mampu menghasilkan tenaga hingga 160 tenaga kuda dan torsi sebesar 210 Nm. Memberikan performa yang cukup tangguh untuk kendaraan listrik di kelasnya. Kecepatan tertinggi yang bisa dicapai oleh NETA X diklaim mencapai 150 km per jam, yang menjadikannya kompetitif dalam hal performa di jalan raya. Catu daya mobil ini disuplai oleh baterai jenis lithium-ion post-pad atau LFP yang tersedia dalam dua pilihan kapasitas yakni 51,8 kWh dan 62 kWh. Kedua pilihan baterai ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam memilih daya jelajah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memastikan bahwa NETA X bisa menjadi kendaraan yang praktis dan efisien untuk penggunaan sehari-hari maupun perjalanan jarak jauh. Suzuki EVX Susul sejumlah merek otomotif lainnya, Suzuki juga tidak mau ketinggalan. Salah satu mobil yang disinyalir merupakan mobil baru dan akan dipamerkan pada event Gias adalah Suzuki EVX. Mobil ini pun hadir dengan desain yang khas dan futuristik, menandakan era baru bagi mobil listrik Suzuki. Desainnya terinspirasi oleh konsep urban explorer, menggabungkan ketangguan SUV dengan nuansa modern dan sporty. Suzuki EVX ini tak hanya memiliki desain eksterior yang futuristik, tetapi juga pengalaman berkendara yang menyenangkan bagi para pengemudi dan penumpang. Terkait performa, SUV ini menggunakan basis platform 27PL milik Toyota, di mana dirancang agar koko dan juga stabil. Platform ini terkenal dengan kemampuannya menghadirkan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman. EVX pun diprediksi akan hadir dengan 2 baterai, yaitu 40 kWh dan 60 kWh. Kapasitas baterai yang besar ini memungkinkan SUV ini menempuh jarak hingga 550 km dalam sekali pengisian daya. Cocok untuk perjalanan jarak jauh tanpa rasa khawatir. Semakin canggih, EVX ini juga dilengkapi dengan fitur Vehicle to Load atau V2L. Fitur ini memungkinkan mobil untuk menjadi sumber energi listrik eksternal, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengisi daya perangkat elektronik atau menerangi area di sekitar kendaraan. Nah itu dia 10 mobil terbaru yang rilis di Gias 2024. Bagaimana tanggapanmu dengan 10 mobil tersebut? Menarik atau biasa aja? Atau kamu punya pendapat lain? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di atbet.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kalau kamu sedang nyari aksesoris mobil menarik lainnya, bisa cek link deskripsi video atau kolom komentar di bawah. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Sampai jumpa di video selanjutnya.